Ah, ini ambil. Lihat ini. Ini adalah kunci toko kepunyaanku. Mulai sekarang, toko itu adalah milikmu. Ambil ini. Jangan coba-coba. Suki, aku peringatkan. Jangan coba-coba ikut campur dalam masalah keluarga kami. 250 per kilo. Kau bisa dapatkan kacang almond seharga itu. Lalu kau makan itu dan bisa meningkatkan intelektualmu. Apa kau lupa dengan apa yang kukatakan padamu setelah adikku meninggal? Aku bilang kalau rumah ini adalah milik anak adikku juga. Selama mereka tinggal di sini, aku berhak datang ke rumah ini kapanpun. Mereka pasti membutuhkanku. Dan aku akan datang kemari untuk memperjuangkan hak mereka. Halo, Gayatri. Salam. Biti menghubungiku. Aku merasa buruk saat Biti memberitahuku kalau Gayatri dipecat. Tapi saat Biti memberitahuku tentang apa saja yang dia lakukan, aku nyatakan aku sangat gembira. Apa ada yang lebih berarti selain keberanian, ya, nah? Katakan, kau tahu gadis ini memulai bisnisnya sendiri di Allahabad, supaya dia bisa membantu ayahnya. Dan juga seluruh keluarga dan masyarakat harus merasa bangga kepada gadis itu. Biti mendapat dukungan penuh dariku. Dengar, Paman. Ini semua salah. Jangan memberi Biti dukungan. Nenek sudah memutuskan kalau Biti tidak boleh berbisnis. Kenapa? Nenekmu bukan dewa. Kau tidak perlu mematuhi semua perkataannya. Dunia ini terus berkembang. Dan kau terjebak di sini dengan mental kunomu. Seorang anak perempuan ini mandiri dan membantu ayahnya. Apa ini bukan sesuatu yang patut bisa kita banggakan? Katakan padaku, kalian semua bagian dari keluarga ini kan? Apa kau mau minta pendapat semua orang? Mengumpulkan semua pendapat orang? Dan bertanya, apa mereka bisa memulai bisnisnya sendiri? Atau tidak? Katakan padaku. Katakan semuanya. Nenekmu tidak boleh membuat keputusan untuk orang lain. Dia tidak berhak sama sekali. Dia bukan bos di rumah ini. Karena sifat keras kepalanya, adikku telah meninggal. Aku ingin tanya, apa kalian bagian dari keluarga ini? Apaku benar? Tolong beritahu aku. Berapa orang yang berpikir kalau Biti harus memulai usahanya sendiri? Katakan padaku. Satu, dua, tiga, empat. Gayatri. Hey, seperti pemungutan suara. Lihatlah, lima dari lapan orang setuju. Kalau Biti harus memulai bisnis. Suara terbanyak mendukung Biti. Jangan melewati batasanmu, Suki. Apa yang ingin kau buktikan sekarang, ha? Apa kau pikir ini tempat pemungutan suara? Tidak. Bukan sama sekali. Ini bukan tempat pemungutan suara. Dan aku hanya bersikap adil di sini. Aku minta jangan bodoh. Nyonya Srivastav. Ini adalah keputusan keluargamu sendiri. Paling tidak hormati itu. Ini toko milikku, kuncinya. Jalani hidupmu sesuai dengan keinginanmu. Semoga kau meraih kesuksesan. Baiklah. Dia sudah punya kuncinya. Tapi sekarang aku akan lihat bagaimana dia akan memulainya. Gayatri. Jika kau menyediakan uang untuk membantu bisnis Biti, maka aku akan bunuh diri. Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!